Syekh Subakir mempunyai tugas apa, merantai, mengkrangkeng apa, mengikat, mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam, gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Yang Semar dan Sang Yang Togog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yauminnahdha. Sahabil fadilah, sayyidi wa habibi wa maulai al-habib salim jindan. Yang saya hormati Bapak Menteri Tenaga Kerja dan PRT Menteri Pemuda Olahraga, Gus Hanif Dakhiri Zuhri Ma'asum, bapaknya Kiai, namanya Kiai Zuhri Ma'asum. Lahir dari desa Blotongan, jelak banget namanya desanya. Salah tiga, anggota DPRD, ini enggak ada ya? Anggota DPRD, Provinsi Jawa Barat, Kang Sitkon, Pumbabadan jadi DPR, Masya Allah. Oh, bapak dan tenajar dan ningsiah. Dari, gimana? Kebang, tangganya Sekjen. Wakil Sekjen, PBNU, Hus Imam Pituduh, ini sudah delapan tahun tiap hari puasa. Kecuali hari diharamkan, tapi enggak kaya-kaya. Enggak sugi-sugi sama saya ini. Oh iya, roi syuria PBNU, kaya Mustafa Akil. Kalau saya tanfidia malah. Tamu kita, Kiai Haji Baduhun Badawi dari Kaliwungu, Matunewun Rayupun. Ikhwati Ahli Baiti Kempek, yang berbahagia malam ini. Para wali santri dan para khotimin. Sadati wasayidati ayul khudur, Bapak Bupati Cirebon, enggak usah PLT Bupati itu saja lah. Sudah hakul yakin. Kiai Haji Ibn Roshadi, dan Pak Kapores, Pak Dandim, ini semuanya orang santri semua. Pada malam ini minimal, jadi santri semua. Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalinga di Jepara. Walaupun si Ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalinga, Jepara terkenal Ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan, memeluk agama is. Syekh Subakir mempunyai tugas apa, merantai, mengkrangkeng apa, mengikat, mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Yang Semar dan Sang Yang Togog. Salam Ismail Antares bisa cerita begini, babe. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusyai agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riasiddin An-Nisaburi. Yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asror, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang. Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan Ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari kitab Al-Asror, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setonogedong, Kota Kediri. Kalau saya subakir, ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung Apatidar. Ada yang bilang di mana-mana, yang benar, yang prosentasenya paling benar di Gua, di Sulawesi Selatan. Itu Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410, ala Sheikh Hassanuddin dari Cina. Atau terkenal dengan Sheikh Kuro, Kuro itu Khori, yang mengajak Al-Quran. Di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Kigedetapa, Bandar, Kepala Bandar, Pelabuhan Cirebon. Kigedetapa itu, mungkin dari Sulawesi Tiga loh, dari Cirebon. Nah Subang Larang ini Pak Hanif, Kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Sulit carinya ini, kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing itu gak banyak. Tapi yang Kutilang, aduh sulit carinya. Nah suatu ketika, Raja Siliwangi beragama Buddha, dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, Kiai itu. Sampai di sana, mendengar Kutilang sedang baca Quran, kelepek-klepek. Langsung lamar, untuk saya saja Kiai, silakan tapi kamu harus menurut Islam. Udah masuk Islam, gampang. Ada maskawinya apa, lintang kerti, tasbeh maksudnya. Udah saya cari di pasar, gampang mau berapa biji. Gak ada di sini, adanya di Arab, gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya Kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. Dua kali, Hong, gak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro, sambil ketawa nyakek-nyakek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca. Bismillahirrohmanirrohim. Baru Hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang, tidak lama datang buat tasbeh. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi, dengan Subanglarang. Tapi beliau Islamnya kurang, kurang betul-betul Islam, karena hanya ingin kawin putilang saja itu. Tapi akan punya anak, pertama namanya Syekh Rahmatullah, atau Sudan Rahmat Suci, yang kuburannya di Gunung Godok, Garut. Yang kedua, Syekh Somadullah, yang terkenal dengan Kiku Sangkan. Yang ketiga, perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib. Namanya Syekh Abdullah Ahmad Khan. Nanti punya anak, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ini, dongnya kayak gini harus apa santri ini? Jadi, bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah, alias Kigalantrang, alias Kisetra, alias Maung Keling, alias Maung Lodaya, banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam, kecuali Patih Pucukumun dengan suku Badu di Malimpin, tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan. Yang menyembah Batara, Sang Batara. Nah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syah Hassanuddin Syahkuro, melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Qur. Maka, ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, Pekadir pertama, harus bisa baca Quran. Dengan benar, dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramanya enak banget, begitu dalil berantakan Qurannya, cebrik kelihatannya, jijik. Kafarayu, kafiru, kufron. Masya Allah. Saya jarang bawa ayat Quran lagu, suara enak itu semua keturunan Kiyayimut Ta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiyayimaksum alamakum enak, Kiyayimut Ta'ad enak. Itu keturunan Kiyayimut Ta'ad suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan Sudari Kuase Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal, satu Kiyayimurtasim, dua Kiyayimut Ta'ad. Kiyayimurtasim punya anak Kiyayi Sa'id, Kiyayi Sa'id punya anak Kiyayi Sirot, Kiyayi Sirot punya anak Kiyayi Akhil, Kiyayi Akhil punya anak Mustafa Akhil itu. Yang Kiyayimut Ta'ad punya anak Kiyayi Abdul Jamil, Kiyayi Abdul Jamil punya anak Kiyayi Abbas, Kiyayi Abbas punya anak Kiyayi Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet gitu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya, Kiyayimurtasim Syekh Sa'id, kawin dengan Nyai Maimunah, Binti Kiyayimut Ta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, semua satu darah lah, keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan gak, gak apa-apa. Ini saya hendungkan sendiri kok. Mau percaya gak, gak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiyayi Sirot. Kalau dari istrinya Kiyayi Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah, Binti Nyai Fadilah, Binti Kiyayi Soleh, Bin Asnawi Kudus, Bin Nyai Mujiroh, Binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godek, Binti Mbah Mutamakin, Bin Kajen Pati, Bin Sumo Diningrat, Bin Sumo Negoro, Bin Sultan Hadi Wijoyo, Jakarta Tingkir. Waduh. Binti, Bin Sunan Pengging. Alah, Masya Allah turunan, beli kena di goreng lah. Cuma cerita, cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti, dari Jakarta Tingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak, dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah. Bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi Niku dipilih, Khiarun Min Khiar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih, dari, apa, Quraysh. Quraysh dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi, dari Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Tidak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, Dukun, paranormal. Tidak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Tidak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habib Buna tadi membahas, kalau punya, mau ngelamar, harus ahli sional jamaah. Itu dalam rekam meniaga gen. Meniaga DNA. Hatinya yang saya hormati. Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban umiyin, buta huruf, primitif, dari sisi agama teologi, dola limubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliahnya. Ilmu umiyin, agama, dola limubin. Sesat sepol-pole sesat. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu'alayhim ayatih. Diperkenalkan bacal Quran. Oleh karena itu, saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrenya hatam Quran. Walaupun modern, apalah. Kalau enggak hatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pertama kali harus, yatlu'alayhim ayatih. Walaupun enggak kayak kepek banget ya enggak apa-apa lah, kepekветkan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillahirrahim. Angel banget. Wata wasaubis sobra. Mencah mencur setara karu waruan. Hadirnya saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari Padang Pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatima bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Masuk Islam. Syedina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Perluak ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatima lagi baca Quran. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakan Tan Zilam Tadkirotan lima Yahsha tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai Arash Ar-Rahman Al-Ar-Shistawa. Syedina Umar setelah baca itu Aina Muhammad. Dimana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arkom bin Abil Arkom, di Jihad Sud. Berangkatlah Syedina Umar, ngetok pintu, para sohabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jagoan. Aduh pokoknya jagoan. Jawara-jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadilah. Nabi dengan tenang iftahlahul bab. Saya sudah mendoa pada Allah Allahumma qawwil islam bi ahadi umarain. Ya Allah kuatkanlah islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khotob Amar bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khotob. Masuk langsung mencari Ma'ayna Muhammad membaca syahadah. Masuk is. Kenapa? Karena sebab istima'il kur. Jadi luar biasa. Quran bukan syair tapi ada syairnya. Quran bukan sajak tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran apa bukan sejarah bukan kitab dongeng tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal tapi ada hayalannya. di akhir dineraka nanti ada pohon namanya zakum orang Arab pada tanya apa zakum itu seperti kepalanya setan tambah tambah angal bisan malah Pak Hametan Quran jamnya gitu kamu tahu enggak apa itu pohon zakum enggak tahu apa itu seperti kepalanya setan tambah tambah jauh malah kenapa? supaya menerani imajinasi hayalannya orang Arab menghayal setan itu kayak apa supaya menghayal biarkan-biarkan menghayal walhasil Quran luar biasa gampang adalah luar biasa ayatuh haqin minar rahmani muhdatatun kodimatun sifatul mausufi bilqidami lam taktarin bizamanin wahyatuh biruna anil ma'adi wa'an adin wa'an irami damat ladayna fa'fakot kula mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min shubayi lidhi shiqaqin wa ma tubhina min hakami mahuribat ma'uribat kotu illa adamin harabi a'adal a'adi ilayha mulqiyas salami raddat balagotuha da'wa mu'aridhia raddal wa'uriyyadal jani'an al-hurami laha ma'an kamawjil bahri fi madadi wa'fokaw jauharihi filhusni walqiyami falatu addu walatu so'aja ibuha walatu samu alal iktari bis sa'ami korat biha a'inu qariha fa'kultu lahu lakud hasultah ala hablillah fa'tasimi lakud zhafirtah bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harinari lada atfaktan naro lada min wardi has shabimi sifatnya quran gak usah terjemah lah ngerti tidak pernah bosan baca quran tidak pernah bosan silahkan diulang-ulang gak bosan itu al-quran luar biasa bahkan kelebihan al-quran apa dihapal gampang oleh siapa saja walaupun gak ngerti pak gak paham bocah cilik gak pakai quran cepet satu halaman satu jam lah kira-kira apa coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa cina gak paham sampean suruh ngapalin berapa bulan kira-kira ngapalkan bahasa satu lembar bahasa jerman bahasa jepang syair satu lembar dan gak paham artinya gak tahu bahasa jepangnya gak ngerti saya ngapalkan sebulan barangkali tapi quran anak kecil gak ngerti artinya gak ngerti bahasa harap selain al-quran gak pernah ngomong harap lah gampang dihapalkan saya juga gampang hilang saya dulu waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa sekarang sudah banyak hilang ngurusin hti jadi masuk islamnya orang jawa barat sebab men-al-quran yang dibaca oleh seorang yang cantik jadi baca quran suaranya enak lagu yang merdu orangnya cantik kalau orangnya enggak cantik belum tentu itu masuk islam itu yang kedua Nabi Muhammad diperantau oleh Allah agar membangun karakter karakter building agar orang jahiliah gak ngerti apa-apa gak ngerti nilai gak ngerti norma gak ngerti akhlak gak ngerti budaya tidak berperadaban eh diajari hak nafsunya jiwanya berkarakter setiap kita ini punya dua punya jiwa jiwa itu punya dua perangkat namanya nafsu hodobiyah dan nafsu syahwatiyah saya harus jadi presiden saya harus jadi bupati saya harus jadi ketua PBNU ini datanya dari nafsu hodobiyah tapi kalau niatnya bagus caranya benar gak ngelarani gak menyakiti orang tujuannya ibeti ho amardot lah namanya bukan nafsu hodobiyah tapi namanya himmah apa kita harus besar himmah kita tahun 24 NU harus presiden itu bupati cirbon sudah NU insyaallah nanti dilantik insyaallah gak lama lagi harus punya harus kita rebut luar biasa ini mumpung kita luar biasa mendapatkan wakil presiden yang gak ngerti orang yang gak ngerti gimana lagi masalah saya layan nanti sama-sama gobloknya nanti emmah sudah tua masih ambisi tinggal matinya saja loh ini goblok namanya orang ini kalau niatnya baik caranya benar tujuannya baik bukan hawa nafsu namanya emmah muhammadun ko'imun lillahi dhu himami muhammadun tayyibul akhlaqi washyyami muhammadun khairurus lillahi qatibatan muhammadun sadiqul akwali wal kalimi panjanglah walhasil nabi muhammad pun orangnya himmahnya besar kalau himmahnya gak besar gak akan sukses wali songo himmahnya besar kalau gak himmahnya besar gak akan sukses kiai hashim kiai wahab himmahnya besar kiai wahab tahun 27 28 29 tahun 30 sampai kemenes pandeglang saya saja sekarang kemenes males masih gak enak kesana kiai wahab datang kesana bikin NU namanya kiai abdurohman kakeknya istrinya kiai hafidh utman almarhum kiai abdurohman itu pendiri NU di Banten terus ke Sumatera Selatan Palembang kiai Kamil Soleh bapaknya Taufik Kamil mantan Drijen Haji waktu pagi menawar itu terus ke Bogor Pak Gentongan kiai Abdul Hamid ke Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara ke Semarang eh ke Cirebon ke Cirebon kiai Abbas Buntet kiai Amin Bapak Niciwaringin kiai Shatori Arjawinangun kiai Suja'i Segeran Indramayu ke Semarang kiai Ridwan ke Lasembah Maksum Bapaknya Ki Ali Maksum Guru saya Rok Is'am dan ke Kudus Raden Asnawi Kudus ke Cepu kiai Ihsan Lombok Tengah kiai Faisal dan kiai-kiai yang lain kiai Wahab muter-muter tanpa proposal uang sendiri itu nah karena pergi-pergi waktu itu gak bisa langsung pulang kalau saya sekarang ke Surabaya sore pulang bisa kemana pun bisa langsung pulang ke Papua pun pagi datang sana ceramah soalnya pulang Ki Wahab coba bayangkan berbulan-bulan maka istrinya banyak sampai lupa jandanya suatu ketika naik kereta api dari Jombang di Jogja ada perempuan naik duduk di depannya lama-lama aku kayak kenal kalau sama ini lupa jangan lupa jangan ditiru jangan ditiru kalau ilmunya kiai Ki Wahab gak apa-apa hadirnya saya hormati karakter himah ya besar himah nah terutama pemangku pesantren pewaris pesantren jangan hanya membanggakan almarhum saya cucunya kiai saya bapak saya kakek saya kiai besar alim ente apa gombal gombal lap serbet mending serbetnya meja serbetnya WC lagi Masya Allah bapaknya alim kakeknya alim lah kamu gombal jangan sampai ini maka kita menerima warisan kempek ini kemusofa ini mewarisi dari orang besar orang bermanfaat ilmunya dari jad sampai ayah dan sampai sekarang Alhamdulillah kita tunjukkan kemampuan kita tidak hanya mengandalkan nasab tapi juga hasab prestasi kita sejelek-jeleknya manusia hanya membanggakan judud membanggakan kakek membanggakan ayahnya tapi kamu sendiri bukan orang besar sebaik-baiknya orang adalah du hasabin kodim kakeknya orang besar kebesar yang sudah kita warisi kita pun membangun kebesaran gitu loh paham betul kakek kita kiai kita pun harus kiai kakek kita ulama besar kita pun harus menjadi ulama besar kakek kita macan kita pun harus jadi macan kalau ada pesantren tadinya kiainya alim-alim macan lah eh sekarang ku sepi kalau kamu lihat ada pesantren tadinya kiainya besar alim-alim baca sekarang ku sepi itu berarti macanya sudah jadi monyet ro'ayta usudaha musikhot kurudak ya Allah hadirnya saya hormati jadi himmah harus besar wallahi 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 lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala'an atru hadhal amr mataraktu hatta ahli kaduna demi Allah mereka meletakkan mata di tangan kananku rembulan tangan kiriku agar aku surut dari perjuang tidak akan mundur tetap akan maju sampai saya mati demi islam itu himmahnya rasul Allah yang kedua yang kedua nafsu syahwati saya harus kaya harus banyak duitnya banyak pabriknya banyak sawah kebunnya banyak perusahaannya banyak apa lagi banyak mobilnya banyak mobilnya banyak apa lagi banyak apa perusahaannya ya kalau niatnya baik kalau caranya baik dan kalau sudah kaya pun ditasarupkan ke jalan yang baik maka bukan nafsu syahwati namanya namanya azimah apa namanya maka kita harus punya azimah ini santri ini saya harus jadi orang kaya gitu loh orang kaya Indonesia nomor satu itu Budi Hartono yang punya rokok jarum uangnya 35 miliar dolar 1 miliar dolar 14 mil 14 triliun disekalikan jadi lah itu kan 14 triliun pink 35 itu kan itu kan nomor dua ekacipta sinar mas 18 miliar dolar pink 14 triliun baru ada orang islam nomor 6 khairul tanjung itu nomor nomor bukan islam lagi nanti ada pak yusuf kalah nomor 38 haji roshid nomor 40 bayu yang punya blue band nomor 40 kapan santri kempek jadi konglomerat masya Allah nomor 2 lah nomor 3 nomor 3 gak apa-apa lah ya Allah Sayyidina Uthman kaya suatu ketika datang dagangannya 700 kontainer 700 kontak kalau dijual untungnya berlipat-lipat oleh Sayyidina Uthman tidak dijual disodakohkan orang kaya itu salibah biwakos orang kaya malah ingin menghibahkan seluruh kekayaannya kata Rasulullah jangan-jangan kamu punya istri kamu punya anak ahli waris sepertiga saja karena sepertiga hartamu itu kathir kalau sepertiganya sambehan seluruh juta mesti juta sepertiganya salibah biwakos kalau uang sekarang barangkali udah ratusan miliar sudah cukup sepertiga saja yang kamu wakafkan yang kaya Syekh Abdul Qadir Al Jailani bin Soleh Ibn Dus orang kaya wakaf tanah di Mesir 10 hektare di daerah Fustod sebelahnya kuburannya Imam Syafi'i di situ itu daerah itu orang miskin tanahnya wakafnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani waliullah sugi loman potongannya sama ini wali dudu sugi orang melarat pisan medit sempurna lah sempurna jawab apa lagi yang kaya? Abil Hasan Asyadili juga kaya pakainya tiap hari ganti minyak wanginya mahal rumahnya villa bagus pokoknya hebat pembantunya pelayannya 16 kereta ditarik dua kuda kalau sekarang ya BMW merci kalau sekarang kan Avanza Luksio lah Grandmark yang sakit semua nanti bawa pinggang sakit semua naik itu Syekh Abdul Asyadili kereta tarikul dua kuda ketika ditanya Syekh panjiringan waliullah bahkan Minil Aqtabil Arba'ah untuk Qadir Al Jailani Abdul Asyadili Hasan Rifai Ahmad Badawi Ahmad Badawi itu wali kutub tempat sampai wali pakainya bagus kayak gitu terus kenapa kalau lihat wali yang lain kok pakainya siap gajah duduk santrinya sarungnya bajunya kokoh dua minggu belum dicuci kopianya hitam enggak coklat enggak hitam campur coklat sandalnya lili minyaknya misik nah tasnya itu bukan tasnya kayak Pak Bupati tasnya mereknya Aigner Ecolak Delsi itu enggak di pojok ada tulisan Musyawar Masyulama Kabupaten Cirebon tas bagian Musyawar MUI terus gimana langgi kiai-kiai lain miskin kayak nyemprul tapi kalau panjenengan wali besar pakainya mewah eh liba siyakul pakaian ku bisa ngomong pakaian saya bisa ngomong ngomongnya gini ayuhannas anahoni falatarhamuni saya kiai kaya enggak usah kamu amplopin itu artinya tapi kalau kiai yang nyemprul tadi itu pakaiannya ngomong ayuhannas anah fakir farhamuni maka kiai harus mentereng harus style wah minyaknya harus minyak minimal bornein itu 4 juta setengah atau apa si murah-si murah ya bulgari 1,5 juta bulgari Aigner yang murah lah 1,2 juta misik 5,10 gram masya Allah sarung BHS baju batik sutra gitu lah masya Allah tiap hari ganti pulak-pulak batiknya itu terus memalukan harus gagah nah ini pak bupati harus memikirkan kaya yang tadi itu memikirkan kaya yang tadi itu rokoknya jarum coklat ngajar di musola musolanya listriknya 5 watt tikarnya sobek banyunya kosong cibuknya bolong alamu masya Allah asya Allah mari kita bangun karakter kita harus punya himmah dan punya azimah segala hal tergantung kita kalau kita hanya berhati besar segala pasal kecil kalau kita berhati kecil masalah semua problem besar tapi kalau kita hatnya besar al-adzaim kecil semuanya kaya Gus dur kalau ada tamu datang Gus saya banyak problem Gus bisnis bangkrut bertani gagal istri cewek bisa diatasin gak bisa diselesaikan ya bisa sih Gus yaudah gak usah dipikir besoknya ada tamu lagi Gus saya agak teman lah saya punya problem besar Gus dagang ditipu orang bertani bangkrut utang banyak istri minta cerai harus anak-anak gak karuan dapat fitas dari tetangga bisa diberesin gak gak bisa Gus yaudah gak usah dipikir gak bisa diberesin itu artinya minallah wa ilallah wa ma'allah paham betul orang punya azimah tidak pernah mengatakan masalah ini besar semua kecil ente munggan gunung cermai dur beli tinggi gak gunung cermai kalau ente sudah sampai di atas pasti di bawah kakimu gunung semua gede segitu besarnya kalau kamu bisa naik ke atasnya pasti di bawah kaki gak ada barang besar gak ada barang tinggi tinggi saya gitu loh gila-gila jangan lempah tadi Pak Habib apa tadi harus berani harus kita rebut semuanya ini yang ada yang ada kita rebut nih alhamdulillah rektor UNJ ikip rawamangun sudah orang NU profesor Komaruddin dari Jatibarang Indramayu kita kerja keras kerja keras rektor Gorontalo negeri namanya kayak diduong islam tapi ketua isnu edward profil dokter edward rektor UI dari Purwokerto yang baru menang ini hari siapa lupa namanya kita kerja keras disamping undang-undang pesantren disamping hari di Jakarta nganggur apamu ya Allah masih enakan nente undang-undang pesantren bukan tanpa tanpa kemeringet ada tiga poin yang tadinya tertulis saya tolak saya panggil Pak Marwan Dasopan ketua baliknya dari PKB saya panggil cucun cucun ya saya panggil semua Fathan satu lagi perempuan dari Cianjur saya panggil semuanya ini tiga ini harus apa kata saya kalau enggak saya tolak undang-undang ini pertama independensi pesantren harus tetap dipertahankan undang jadi undang pesantren tidak di bawah undang-undang dikbud atau diknas maka pesantren tidak di bawah menteri dikbud ada lagi kata-kata pesantren sebagai mitra kementeran agama sebagai pembina pesantren harus dihapus ini lucu ini nanti kau Aciwaringin membina Mustafa Akil Masya Allah Kau Aja Gakarsa pembina Kiai Takofa siapa Kiai Takofa itu siapa Kiai Takofa itu saya nanti dibina oleh Kau Aja Gakarsa Kau Aka Libungu membina Badim Yati nanti Rois Kau A Kediri membina Kiai Anwar Mansur lucu ini caret kementeran agama sebagai mitra bukan pembina yang ketiga ada penegasan bahwa pesantren adalah pusat peradaban Islam maka semua nanti dunia Islam kiblatul hadarah kiblatul taqafah kiblatul tamadun pesantren bukan kiblat sholat nanti mustak budal kiblat pesantren pusat peradaban pusat budaya pusat akhlak pusat moral karakter jati diri integritas dibangun di pesantren eh yang punya ide sumpah pemuda siapa 70 orang pemuda sumpah pemuda satu bangsa satu bahasa siapa Pak Sunario Mister Sunario pernah jadi Menteri Agraria pernah jadi Menteri Luargi N.I.D.Rim rektor pertama I.I.N. Jogja dan ketua tim penerjemah depan Al-Quran depan agama ketua Sunario N.U. itu santri yang punya ide sumpah pemuda satu bangsa satu nusa satu bahasa tadi saya sudah ceritakan ada santrinya Dulkamid Hatam Quran ngaji Fatul Qori menulis karo tangan santrinya Yai Hasan Besari Tegasari Tegasari Ponorogo siapa itu Dulkamid ternyata Dulkamid adalah pahlawan nasional pangeran di Ponogoro putra Hamukubono ketiga dari istri Pacitan sampai Belanda bingung ngalahkan di Ponogoro perang 1825 1930 rapat di Belanda di Diner Haksana bagaimana ngalahkan orang ini jangan dikasarin orang Jawa itu dilem dipuji-puji dipangku nanti lemes betul Belanda panggil panggil di Ponogoro dihormati kita damai kita bersaudara langsung menyerah tidak lagi ada perlawanan ditangkap buang Makassar ini hati-hati hati-hati pelajaran jangan mudah luntur dipuji awas seorang muji itu menyebarkan racun itu sebenarnya nah itu santri siapa itu Ki Hajar Dewantara namanya Suwardi ngaji Quran Hatam dari Ki Zainuddin Sulaiman perambanan Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan Ing Ngarso Sing Tulodo Ing Marjo Maun Karso Tut Puri itu filosofi pendidikan nasional siapa itu Ki Dia Hajar Dewantara nama aslinya Suwardi santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman siapa itu Raden Kartini Raden Kartini Blora ngaji Quran pada Mbah Soleh Darat pernah ngajikan sama Mbah Soleh Darat dikira Duduang Santri apa itulah andilnya para santri siapa pengarah lagu syukur lagu syukur tau gak lagu syukur tau gak itu Habib Hussein Al Mutohar Semarang pamannya Habib Umar Mutohar yang mubalik itu jadi kita santri andilnya dalam membangun peradaban nasional oleh karena itu dengan tema membumikan Islam Santara Islam yang harmonis dengan budaya bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama maka agamanya kuat karena berdasarkan budaya budayanya lestari antara lain contohnya contoh antara lain saja ini utamakan bahasa Indonesia kuasai bahasa asing lestarikan bahasa daerah itu filosofi harus pegang itu utamakan bahasa Indonesia gunakan bahasa Indonesia nama-nama toko nama perusahaan jangan bahasa Inggris jangan bahasa Inggris tapi saya gak ada sanksinya sayangnya ini gak ada sanksinya itu coba India gak punya bahasa nasional kalau mengeluarkan keputusan surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa dan bahasa Inggris banyak daerah daerah India gak memerti bahasa Inggris diterjemah ke 45 bahasa banyak negara gak punya bahasa kita punya bahasa Indonesia yang di dalamnya asli bahasa Melayu dan di dalamnya 3000 lebih kata Arab dari bahasa Arab adil hukum hakim mahkamah majelis musyawaroh rakyat wakil semua itu wilayah daerah daerah wilayah ro'yah rakyat apalagi karib sahabat akrab bahasa saat zaman waktu bahasa Arab semua itu aslinya masuk ke bahasa Melayu bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia kenapa tidak bahasa Jawa yang dipakai bahasa resmi bahasa Jawa masih mengandung ras kasta-kasta sirak kowe sampean panjenengan ini gak gak cocok untuk bahasa nasional ini mbak 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 mangan dahar ngeleng ngeleng nguntal nguntal molor turu sare halah-halah gak cocok untuk bahasa nasional masih mengandung kasta ini makanya keputusnya diambil bahasa Melayu yang ijaliter kamu saya kamu dia udah sama saja siapapun berarti mengandung nilai ijaliterian mengandung nilai persamaan makanya diambil bahasa Melayu tapi jangan lupa bahasa asing Inggris harus dikuasai waktu serapat dengan Ormas-Ormas dengan Pak Yusuf kala setelah terjadi pembakaran bendera itu ada yang marah-marah sama Pak Yusuf kenapa perusahaan Cina datang dengan tenaga kerjanya datang ke sini teknisnya teknisnya semua insinnya dari Cina semua Pak Yusuf kala sambil ketahuan jamnya itu katalognya mesin bahasa Cina gak ada bahasa Inggrisnya yang bisa bahasa Cina jarang insin Indonesia ini maka harus teknisnya harus dari Cina salahnya siapa gak ngerti bahasa Cina yang salah siapa itu itu antara lain mengapa baik sekali teknisi ke Cina ini Habib Asir Habib Fadil Ajilani Qod Hador kita teruskan setelah membangun karakter maka baru wayu'allimuhumul kitab pendidikan transfer of knowledge ini luar biasa karakter dulu akhlak dulu baru ilmu pengetahuan baru skill jangan dikira pesantren gak ada ilmu ada orang gak ngerti pesantren dikira gak ada ilmu di pesantren saya tunjukkan satu saja ada dua nazom tapi kayaknya kadang ngajarnya gak ngerti kayaknya Masya Allah zaidu towilul abiyadu ibn maliki fi baytihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi makulatun asyrun sawa kayaknya maknanya begini ngajinya zaidun utawi zayet iku atawilu wangnya doglong al abiyadu kulitnya putih ibn malik anak keman malik fi baytihi jero umae bil amsi wingi kana muttaki tertongkrong biyadihi saifun tangannya nyekel golok lawahu zayet bengkok kaken golok fatah makudadi bengkok opo golok paham eh ini pesantren diajar ini tapi kayaknya kurang kurang kayaknya eh ternyata ada kategori ten zaidun esensi atau wil kualiti al abiyad kuantiti ibn malik relasi bil amsi time fi baytihi place biadisaifun to have lawahu aksi faltawa reaksi masyaallah kalau ngomongi saya enak ya kayaknya gak ngerti utai utai man zayet iku putih doglong anak keman malik ning jeroma tetongkrong wingi nyekel golok golok jadi bengkok esensi quality quantity relasi time palace to have dan aksi and reaksi itu luar biasa sebenarnya sayang kurang penjabaran yang sangat mendalam nah itu antara lain saja terakhir wal hikmah pinter kayak apa alim kayak apa harus punya wisdom harus punya wisdom wisdom ini datangnya bukan dari kitab bukan dari tulisan bukan dari guru dari sekolah tapi nurun yak dhifuhullah ala kalbi man yasha direct illumination melalui khawatir 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 itu dari tahan dari Tuhan melalui khawatir ilahiyah masuk pada daug intuisi maka jadilah ilham kasof dan ma'rifat kalau melalui malekat khawatir malakutiyah menjadi ilmul hak menjadi ilmul yakin tapi kalau khawatir datangnya dari nahawa nafsu menjadi angkara murka tamak dan rakus kalau dan dari syaitan menjadi waswasi syayatin itu ada di setiap intuisi kita semua pesantren harus mampu memanage dhauk memanage intuisi agar para santri memiliki dhauk nurun yak dhifullah ala kolbisantri semuanya insyaallah tidak ada ini di luar pesantren akhir pesantren kita masih menghormati nilai-nilai yang bersifat wisdom baik itu wisdom lokal maupun wisdom yang sudah terkenal karena Syedil Habib Al-Jelani sudah datang saya kira itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya syukran wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh barakatuh